Hai sahabat Zodiaku, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membagikan rahasia besar tentang misteri mata ketiga atau ciri-ciri Anda bisa disebut Indigo. Sebenarnya manusia dikaruniai Tuhan, yang maha kuasa berbagai kelebihan dan satu di antaranya adalah kemampuan melihat dengan mata batin. Hanya saja, tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Mampu membuka mata batin tentu saja akan. Memberikan kebanggaan tersendiri untuk Anda. Terlebih bagi Anda yang selama ini cukup penasaran dengan dunia gaib. Namun sebenarnya mata batin tidak hanya digunakan untuk melihat hal gaib saja. Fungsi mata, batin sendiri sebenarnya lebih dari itu. Ketika seseorang mengaku memiliki mata batin yang terbuka lebar adalah biasanya akan mudah dalam mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang benar dan tidak menyalahi aturan. Ini tentu saja menjadi salah satu dari sekian banyak ciri-ciri mata batin terbuka yang cukup mudah untuk dikenali. Namun demikian mata batin yang sudah Anda miliki ini tentu saja wajib untuk Anda jaga keutuhannya dan juga kebersihannya supaya tidak ternodai oleh pikiran dan juga perbuatan-perbuatan yang kotor. Berikut ini adalah ciri-ciri mata batin terbuka bagi Anda yang ingin mengenalinya. 1. Dapat fokus Dalam beribadah Pernahkah Anda mendapati bahwa Anda kesulitan dalam hal fokus ketika beribadah? Nah inilah kesulitan yang sangat sering dihadapi oleh banyak orang. Namun bagi orang yang memiliki pikiran dan hati Yang jernih, beribadah secara baik dengan tingkat konsentrasi dan fokus yang cukup baik. Kualitas ibadah dengan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi ini merupakan salah satu ciri nyata untuk Anda yang kini sedang berusaha membuka mata batin. Selain itu konsentrasi penuh pada ibadah juga akan membuat hubungan antara Anda dan Tuhan menjadi semakin dekat. Sebab ibadah yang Anda lakukan ini memang khusus untuk Tuhan. Sehingga ketika Anda fokus beribadah, maka hubungan dan komunikasi Anda dengan Tuhan terjaga dengan baik. 2. Mampu menerima semua petunjuk dengan jelas Salah satu ciri khas hubungan baik antara Anda dan Tuhan adalah Anda mudah dalam menerima semua petunjuk yang Tuhan berikan ketika Anda harus membuat sebuah keputusan. Sebab keputusan yang Anda buat asalkan untuk tujuan yang baik tentu saja asalnya dari Tuhan. Tuhan berkomunikasi langsung dengan Anda dengan baik. Sehingga Anda akan mudah menerima semua petunjuk dari Tuhan dan menyelesaikan semua proses pengambilan keputusan Anda dengan baik. 3. Selalu senantiasa merasa diawasi Perasaan Ini merupakan perasaan yang sangat jarang terjadi dan dimiliki oleh semua orang. Ketika seseorang merasa diawasi, maka semua tindak tanduk dan perbuatannya akan berdasarkan pertimbangan yang matang akan baik dan buruk. Perasaan memiliki pengawas ini merupakan perasaan yang membuat setiap orang akan berlaku dengan baik kepada siapapun dan menjaga kualitas ibadahnya. Karena merasa diawasi, maka otomatis Anda akan merasa ketakutan jika Anda melakukan sebuah perbuatan yang buruk. Ketika hal itu Anda lakukan, maka Anda akan langsung merasa bersalah dan merasa harus meminta ampun kepada Tuhan menciptakan kehidupan. 4. Bisa merasakan getaran energi positif, negatif Dengan jelas, jika Anda bisa merasakan hal ini maka Anda memiliki salah satu ciri-ciri mata batin terbuka yang selama ini Anda sedang usahakan. Getaran energi positif dan negatif ini akan menuntun Anda pada perbuatan yang benar dan juga perbuatan yang salah. Selain itu jika Anda mampu merasakan kehadiran makhluk asing di sekitar Anda juga inilah yang disebut mata batin terbuka lebar. Selain mampu merasakan kehadiran makhluk asing, energi ini akan membawakan kepada Anda dan juga menuntun Anda untuk melakukan perbuatan-perbuatan positif dan benar secara agama dan benar dalam lingkungan sekitar Anda. 5. Bisa merasakan suatu hal peluang Pabila saat ini Anda sedang mengusahakan sesuatu, maka bukan mustahil Anda akan bisa merasakan adanya peluang keberhasilan ataupun peluang kegagalan. Selain itu, jika selama ini Anda merasa menemui jalan buntu, maka bukan mustahil Anda akan segera menemukan jalan keluar dalam permasalahan yang sedang Anda hadapi. Selain itu, jika Anda kini sedang mencoba untuk memulai sebuah bisnis maka Anda bisa merasakan apakah ada peluang untuk Anda mencicipi kesuksesan dari usaha yang sedang Anda rintis tersebut. Maka jika hal ini bisa Anda rasakan, maka mata batin Anda sudah terbuka. Meskipun hal ini bukan hal yang asing, namun melihat peluang yang mungkin kecil menjadi besar ini merupakan sebuah kemampuan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakannya. 6. Bisa membedakan sikap seseorang Selain itu, ciri-ciri mata batin terbuka yang berikutnya adalah Anda bisa membedakan manakah orang yang benar-benar menyukai Anda dengan tulus dan manakah orang yang tidak menyukai Anda dengan tulus. Anda bisa membedakan manakah kawan sejati dan manakah musuh dalam selimut. Hal ini jarang bisa dibedakan oleh orang biasa. Sebab jika kebanyakan orang terlalu dekat, maka akan sulit mengetahui manakah yang benar-benar tulus. Mata batin Anda akan menolong Anda untuk membedakan manakah orang yang benar-benar tulus dan manakah yang memiliki maksud tertentu dengan kedekatannya dengan Anda. 7. Bisa merasakan ketenangan Batin Ketenangan batin yang selama ini sulit didapatkan oleh kebanyakan orang karena posisi hati yang kotor dan selalu memiliki pemikiran negatif pada semua orang. Sehingga menghalangi hati menjadi bersih. Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah mata batin Anda sudah terbuka atau tidak, maka ketenangan batin Anda inilah yang akan menjadi cirinya. Jika Anda sekarang sudah bisa merasakan ketenangan, maka selamat mata batin. Anda sudah terbuka lebar. Ketenangan batin dalam menghadapi segala hal yang sedang Anda alami ini tentu saja menjadi kunci sukses bagi Anda yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. 8. Mampu melihat dengan jelas maksud dan tujuan orang lain Hal ini menjadi salah satu kunci utama bagi Anda yang ingin sukses. Melihat dan mendengar maksud dan tujuan orang lain yang kini berada di sekitar Anda ini tentu saja akan menjadi salah satu tujuan utama bagi Anda yang sedang mengasah mata batin. Kepekaan dalam melihat tujuan orang lain inilah yang akan membawa Anda Kepada orang-orang yang benar-benar memiliki tujuan yang positif kepada Anda Selain itu, Anda juga bisa membaca pikiran orang lain dengan baik apakah orang tersebut memiliki tujuan yang baik atau kan tidak Kepada Anda 9. Peka terhadap perubahan energi Dalam hal ini Anda akan dapat merasakan perubahan energi di sekitar Anda Di mana Anda akan mampu membedakan adanya suatu aura negatif maupun positif yang sekiranya Dapat mempengaruhi orang yang berada dalam lingkungan sekitarnya Saat mata batin Anda mulai terbuka, Anda akan peka terhadap energi Baik itu negatif, positif, hingga yang tak kasat mata 10. Dapat melihat warna aura orang lain Jika mata batin Anda terbuka, maka Anda akan dapat melihat energi dan aura dari seseorang Di mana aura seseorang tersebut seperti dapat Anda lihat dan rasakan dengan energi Yang ada dalam diri Anda Ini tentunya akan bermanfaat, karena Anda mampu melihat sifat dan karakteristik orang lain yang terpancar dari warna auranya 11. Dapat melihat sosok takasat mata Bagi seseorang yang mata batinnya terbuka sempurna Maka tidak heran akan dapat melihat sosok dari mahluk takasat mata atau jin yang tidak semua orang bisa melihatnya Terkadang bagi yang memiliki inderake Penampun ada juga yang hanya dapat merasakan aura dari sosok jin Namun tidak dapat melihatnya secara langsung kasat mata Berbeda dengan orang yang mata batinnya terbuah sempurna Terkadang dia melihat sosok makhluk halus sama seperti saat melihat sosok manusia Setelah Anda mengetahui ciri-ciri mata batin terbuka ini Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda memiliki salah satu dari keseluruhan ciri tersebut Jika belum, sebaiknya secepatnya perbaiki diri Anda dan perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan Sebab hanya Tuhanlah yang bisa membuka mata batin Anda Menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan serta menjaga kualitas Hubungan baik Anda dengan sesama menjadi salah satu kunci keberhasilan dari usaha Anda untuk membuka mata batin Selain itu kekuatan doa juga menjadi salah satu penentu kesuksesan Anda untuk membuka mata batin Anda Usaha keras dan kesungguhan Anda untuk memperbaiki diri menjadi kunci utama bagi Anda yang ingin sukses dalam membuka mata batin Baiklah pemirsa itu dia tadi ciri-ciri jika Anda telah membuka mata ketiga Anda Mari bantu kami membangun channel ini agar bisa bermanfaat dengan klik, subscribe, dan juga like dan juga share video ini Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!